Hai, saya Tarolai. Kali ini saya akan membahas mengenai tools yang berisi banyak sekali situs-situs vulnerable yang bisa digunakan untuk melakukan latihan terhadap eksploitasi vulnerability-vulnerability yang berbasis web. Kalian bisa download OVA-nya, jadi ini adalah virtual machine dalam bentuk OVA, nanti kalian bisa download di link yang ada di keterangan di bawah dari Youtube ini, silakan download dan digunakan untuk melakukan latihan-latihan mengenai vulnerability berbasis OASP. Di dalam VM ini ada banyak sekali yang sudah saya sertakan untuk digunakan untuk latihan. Pertama-tama itu adalah Bweb, jadi kalian tinggal slash Bweb, nanti kalian akan masuk ke dalam page seperti ini, jadi bisa digunakan. Jadi, kalian bisa melakukan login dengan kredensial seperti ini, atau juga bisa di-create sendiri. dan di sini kalian bisa melihat banyak yang bisa kalian gunakan di sini. Jadi, ada mengenai SQL Injections, cross-site scripting, Jadi, silakan digunakan untuk melakukan latihan-latihan di sini. Jadi, banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan. Yang kedua itu adalah dari Mutiliday, jadi kalian cukup browse ke VM tersebut, slash Mutiliday. Nah, di sini juga sama, ini juga aplikasi berbasis PHP yang bisa kalian pelajari. Dan di sini, strukturnya sama dengan seperti Bweb tadi itu. Jadi, terbagi atas berdasarkan top 10 OASP. Jadi, A1 dari sisi Injection ada sekian banyak, dan kalau ini Broken Authentication dan sebagainya. Kalau di Bweb, sedangkan di Mutiliday, strukturnya kurang lebih sama, jadi dibagi atas. Jadi, dalam OASP yang berdasarkan top 10 OASP 2017, kalian bisa akan melihat dari sisi Injections. Dalam hal ini, A1 dia bagi atas Injections yang berbasis SQL atau yang lainnya. Jadi, berbasis SQL, silakan dilihat di sini ada patch-patch tertentu yang bisa bypass authentication dan sebagainya. Lalu, yang ini yang bukan berbasis SQL. Jadi, ada bisa banyak patch-patch yang kalian bisa manfaatkan untuk latihan di sini. Dan di dalamnya ini juga ada penjelasan-penjelasannya. Jadi, misalkan kita masuk ke tentang SQL Injections. Kalian bisa lihat di sini hint dan videonya. Jadi, mengenai SQL Injections, cara-cara penggunaan dari sisi SQL Map. Kalau kalian terbiasa dengan toolsnya, jadi dengan Kali Linux dan keterangannya ada semua di sini. Contoh-contohnya dan juga di bagian bawah kalian akan bisa lihat juga ada video-videonya. Ini video-video yang ada di YouTube, jadi kalian bisa pelajarin. Jadi, semoga bisa berguna. Yang ketiga itu adalah dari sisi DEM Funerability Web Application. Ini juga sama, berbasis PHP juga. Kalian bisa manfaatkan di sini. Jadi, setiap aplikasi itu baik Multiliday, B-Web, ataupun DVWA dan sebagainya itu punya keuningan masing-masing. Ini menggunakan kredensialnya admin, passwordnya itu password. Jadi, kalian bisa gunakan di sini. Pada saat pertama kali masuk, kalian bisa set di sini security levelnya dari sisi low, medium, high, dan seterusnya. Jadi, kalau dalam hal ini contohnya kalau misalnya command injections, ini kalian bisa lakukan di sini dan bisa dipelajarin di sini. Dan menariknya adalah kita bisa melihat view source-nya. Jadi, untuk aplikasi ini kita bisa melihat view source-nya seperti ini. Dan kenapa bisa terjadinya suatu command injection dan sebagainya. Dan jika kalian nanti ubah lagi misalnya ke yang medium, ini juga dilihat dari sisi ini-nya, source-nya juga berubah. Jadi, metodologi protection-nya juga berubah. Jadi, ini juga salah satu tools yang menarik untuk digunakan latihan. Selanjutnya ada tentang web vulnerability application juga. Ini dari sisi hummingbird cyber team. Kurang lebih sama. Jadi, kalian bisa belajar tentang command injection, SQL injection, dan seterusnya. Jadi, ada level-levelnya. Seperti ini. Jadi, kalian tinggal browse dari sisi langsung pointing browser kalian ke VM-nya kalian, slash VWA. Dan kita akan masuk ke sini. Jadi, kalian bisa melakukan latihan di sini masing-masing itu. Next-nya itu adalah dari sisi web code. Jadi, web code ini kalau yang empat tadi yang saya sebutkan pertama tadi itu adalah berbasis PHP. Nah, web code ini berbasis Java. Jadi, kalian bisa register di sini. Untuk pertama kali install, kalian bisa register usernya di sini. Kalau sudah nanti bisa langsung masuk. Jadi, oh, sorry. Saya belum register ya. Oke, misalnya. Nah, jadi ini juga sama dalam bentuk format. Structure-nya itu seperti OAS top 10 web application. Jadi, tentang SQL injection, dan sebagainya. Jadi, setiap ini juga kita akan dimasukkan ke dalam suatu progress. Dan di setiap ini juga ada penjelasan-penjelasannya. Lalu, kita juga bisa latihan dari sisi ini ya. Dan ini berbasis Java. Dan yang menarik dari ini, dia menyimpan progress-nya. Nah, jadi kalau kalian belajar baru sampai level di sini, next kalian login lagi, masuk ke sini lagi, dia masih remember. Ini ada di proses yang ada di sampai di mana proses belajarnya. Nah, jadi ini silakan digunakan. Jadi, mudah-mudahan bisa berguna. Jadi, ini banyak sekali yang bisa dipelajarin. Ini dari sisi web code-nya. Nah, yang terakhir ini juga dari sisi OAS. Itu adalah juice shop. Jadi, ini juice shop itu seperti kayak toko. Ini banyak sekali yang kita bisa pelajarin. Ini sama kayak OAS. Dia juga akan record kita punya progress. Nah, juice shop ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau multi-leaday, DVWA, dan sebelumnya tadi itu ada berbasis PHP. Sedangkan web code itu berbasis Java. Maka juice shop ini berbasis Node.js. Jadi, banyak challenge sales-nya yang agak berbeda dengan yang lainnya. Jadi, ini lebih, kalau yang lainnya terstruktur seperti kalau kita mau belajar dari sisi OAS. Dan di juice shop ini justru kita dibebas melakukan tantangan. Bagaimana kita melakukan eksploitasi terhadap toko juice-nya ini. Ada menu yang hidden. Ada ngakalin dari sisi pembayarannya. Dan sebagainya. Dan silakan setiap orang, masing-masing, ada yang bisa, setiap challenge-nya itu ada yang menggunakan SQL injection. Ada yang menggunakan cross-site scripting. Ada command injection. Dan seterusnya. Jadi, silakan gunakan tools ini untuk melakukan latihan. Dan mudah-mudahan bisa berguna. Nah, dan jangan lupa juga bisa join ke grup WhatsApp Beruang Cyber dan juga grup Telegram yang ada di bawah link ini. Silakan join dan kalian bisa berdiskusi di dalam komunitas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!